Ratusan jemaah Muhammadiyah Tabalong melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Al-Mukhlisin Mabu'un. Cuaca hujan yang tak kunjung reda sejak subuh hari menyebabkan jemaah di masjid tersebut turun signifikan. Jemaah Muhammadiyah Tabalong melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah pada Rabu 10 April 2024 di Masjid Al-Mukhlisin Mabu'un, Kecamatan Burumpudak. Rangkaian pelaksanaan sholat Id berlangsung selama satu jam, mulai pukul 7 lewat 30 sampai dengan pukul 8 lewat 30. Sholat Idul Fitri dipimpin Ustadz Nurilmi dan hutbah dibacakan Ustadz Syamsul Anwar. Ustadz Syamsul Anwar menyampaikan serangkaian usaha dan upaya beribadah selama Ramadan harus senantiasa kita gelorakan agar hati, fisik, mental, moral, dan spiritual selalu mencerminkan ketakwaan. Namun, jalan ketakwaan itu selalu saja cari tantangan dan bodalan yang siap dihadap, yang siap membalikkan maka kita yang lulus ke jalan yang menemukan. Namun, kalau bisa direwati perkataan ruhi tersebut, maka harga mahal dan akan kita korek dari buah ketakwaan Tentu sang potif, apabilahkan berlebih ekspektasi, mulai menjadi sosok mulia di Arba Kongo, silahkan Al-Watara, dilipani berkat, dan lain-lain bumi, di Arba Merewiski, dari sudut yang tidak bisa kesangka, diberi jalan keluar dari setiap permasalahan, dipermudah segala urusan, diambungi dosa-dosa, dan setiap permasalahan, sampai disediakan Allah surga yang emasnya seruas langit dan bumi. Ketua Pengurus Masjid Al-Muhlisin, Saprul Rijali, yang ditemui usai sholat id, mengatakan, awalnya sholat dijatuhalkan di halaman DPRD Tabalong, namun dipindahkan ke masjid karena hujan dari subuh tak kunjung reda. Pihak pengurus pun sudah memberitahukan pemindahan lokasi sholat id melalui WhatsApp, tetapi sebagian jemaah belum membaca pengumuman tersebut, dan hujan masih turun ketika sholat id berlangsung. Selain di Masjid Al-Muhlisin Mabu'un, jemaah Muhammadiyah Tabalong, juga melaksanakan sholat idul fitri di dua lokasi lain, yakni di Kodim 1008 Tanjung dan Masjid Istiqomah Mas Sintan Keluah. Sholat idul fitri tahun ini serentak dilaksanakan oleh Muhammadiyah, pemerintah, dan NU. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.